Intro Negara kita sedang sakit Ibu Pertiwi sedang diperkosa Hak rakyat sedang diinjek-injek Segelikir orang elit di Jakarta Seenaknya saja merusak negara ini Jadi jangan sampai ada yang ngomong Ibu Pertiwi sedang diperkosa Yang benar adalah Ibu Pertiwi sedang berprestasi Kita akan memberikan yang namanya KIP kuliah Kartu Indonesia Pintar untuk kuliah Yang kedua nanti akan ada yang namanya Kartu Prakerja seperti ini Yang terakhir akan ada kartu yang namanya Kartu Sembako Murah Bum kita butuh pekerjaan bukan kartu Saya akan dan sudah menjadi presidennya seluruh rakyat Indonesia Ya enggak apa-apa Ya enggak apa-apa Deklarasi aja kok Yang jelas kita memiliki sebuah mekanisme aturan Kita memiliki undang-undang pemilu Kita memiliki sebuah mekanisme ketatanegaraan Saya kira demikian hubungan saya baik Mesra gitu Pak ya Sangat mesra Kami diminta untuk memperkuat kabinet beliau Dan saya sudah sampaikan keputusan kami Dari Partai Gerindra Apabila diminta Kami siap membantu Ya itu tadi kita lihat bagaimana Kita mengajak Anda melawan lupa teman-teman Apa yang terjadi kurun waktu belum setahun ini Pada saat masa kampanye Pasca Pilpres Dan yang terakhir hari ini ketika Prabowo Subianto masuk dalam jajaran kabinet Jokowi Ma'ruf Amin PKS tidak masuk karena tidak diajak Atau memang karena Karena apa Jangan-jangan karena enggak diajak aja nih Karena kita sadar kita kalah Kita kalah menempatkan diri kita di tempat yang kalah Kita memfungsikan diri kita sebagai pengawas Pengontrol Check and balance Kita bukan ingin sendiri Enggak enak sendiri sebenarnya Kita juga enggak ingin oposisi kok sebenarnya Kalau kita menang kita berkuasa lah Lebih baik, lebih enak Nah sekarang dengan posisi begini Makanya kita ingin dalam posisi Oposisi di parlemen Tetapi tidak membuat kegaduhan Kita ingin bikin buat juga kenyamanan Artinya suasana parlemen yang modern Parlemen yang produktif Parlemen yang membangun undang-undang Dan lain-lainnya Dibuktikan dengan apa Partai Kedera Sejahtera kemarin Kita keliling semua praksi Kita datangi Ke PDI kita datangi Ke Golkar kita datangi Kita menyesuaikan, mendialogkan Bagaimana pengurus kita Dan bagaimana parlemen modern ke depan Dengan pimpinan yang baru Dan kita keliling pengurus yang baru Kita berharap suasana ini Adalah suasana check and balance yang rapi Itu Akankah masih efektif Kalau itu dilakukan hanya oleh satu atau dua fraksi? Rasanya saya dengar Enggak nih, kayaknya nambah Jadi saya dengar-dengar hari ini Wallahalami sofi ya Pan kemarin sudah mengatakan Bip, jangan ngomong sendiri dong Saya juga ikut loh Kata Mulfahri Terus yang kedua Kita dengar katanya Jumpa Pes hari ini Demokrat Kalaupun misalkan Jadi bertiga Ya Alhamdulillah kita gak sendiri Kita lebih senang Semakin banyak Paling tidak 50-50 Baru diputuskan sekarang Itu kira-kira Karena memang tidak dapat kursi aja ya Atau gimana? Tanya beliau Tanya beliau Kalau PKS gak ada urusan dengan ini Malah diundang setelah Pak Joko Kita menang nanti Mengundang setelah pemilihan menteri Oh sempat diundang? Oh diundang Pak Joko ini rapi juga Kita diundang Di lewat Pak Dayat Kita ingin datang setelah Kabinet selesai Sehingga tidak ada dikatakan PKS itu cawe-cawe Jadi artinya kita berharap Dengan posisi oposisi kita ini Adalah posisi yang konstruktif Bermartabat Kita memberikan maksud Ketika pemerintah Presiden dengan jajaran sesuai Yang katakan sesuai dengan misi presiden Sesuai dengan rakyat PKS bersamanya Oke Sabar dulu Ketika Jauh dari kepentingan rakyat Insya Allah PKS akan suara terlantang Dia di depan Kalau ada yang lain ikut Karena yang namanya oposisi Ada masyarakat juga ikut mengontrol Ada juga Nana media Ya Oleh karena itu saya berharap Memang Di luar Kabinet sendirian itu Saya katakan tadi Tidak mudah Kalau kata Dilan begini Menjadi oposisi itu berat Kamu tidak kuat Biar aja dia PKS Baik Jadi saya bikin PKS tidak sendiri Saya yakin bersama rakyat Insya Allah Oke dan kemungkinan Mbak Irma Saya minta komentar ada Karena Nana sejak awal kan selalu bilang itu Check and balances Akan seperti apa Nasdem di DPR nanti Akan seberapa kritis Kalau kemudian kita tahu Sudah ada kadernya di Kabinet Iya Jadi begini Nana Dari awal Saya selalu mengatakan bahwa Sampai hari ini Sampai hari ini Faktanya Saya kan pernah di DPR Faktanya Anggota-anggota DPR itu Masih menjadi Kepanjangan tangan Partai politik Belum menjadi Kepanjangan tangan Apa namanya Rakyat Jadi instruksinya masih instruksi Fraksi Nah oleh karena itu Maka saya selalu mengatakan Kalau hanya mengandalkan Kawan-kawan di parlemen Saya yakin Check and balance itu gak jalan Contohnya apa Kemarin kan kita Ada demo ya Waktu kita Bikin RUU-RUU kemarin Mahasiswa turun Masyarakat turun Nah kenapa Mahasiswa dan masyarakat turun Karena check and balance Di parlemen gak ada Semua Partai bersatu padu Disitu Itu yang Yang kami Dan itu gambaran Apa yang akan terjadi Lima tahun ke depan Itu yang Nasdem khawatirkan Kalau tidak ada lagi Partai yang melakukan Check and balance Kepada pemerintah Maka kemudian Yang akan timbul adalah Parlemen jalanan Itu akan berbahaya Bagi pemerintah Dan bagi presiden Dan Nasdem gak mau Ada yang mengganggu presiden Makanya Nasdem selalu mengatakan Harus tetap ada Check and balance Dan Nasdem Pernyataan ketua umum Nasdem Pasuriya Palo bilang Kalau tidak ada yang oposisi Akan mau jadi oposisi Tapi itu pernyataan Sebelum kabinet dilantik Berubahkah itu Atau masih ada Terpikir mungkin saja Jadi oposisi Sampai hari ini Ketua umum kami Berkata itu Jelas sekali Nana Kalau sudah tidak ada lagi Yang mau menjadi oposisi Maka kami akan menjadi oposisi Kalau sudah tidak ada lagi Tapi kan ada PKS Jadi ini ya Tapi maksudnya Maksud rencana Nasdem Datang berkunjung ke PKS Minggu depan itu Silaturahim Silaturahim Ini tidak memuaskan Undang-undang sumber daya air Sampai dengan undang-undang Pemberdayaan sumber daya nasional Di komisi 1 Nah tapi sebenarnya saya mau Komentar tentang Pertanyaan Nana tadi Tentang kenapa Prabowo Di Kementerian Pertahanan Ini menarik sebenarnya Kenapa? Pertama Karena Kompleks-kompleks militer Di masa pemilihan umum Kemarin itu Itu memenangkan Prabowo Basis militer di Surabaya Kompleks militer di Bandung Pas Pampres Sampai dengan Kompleks Kopassus Di Cijantung Itu yang menang adalah 0-2 Ini politik perimbangan Jadi ketika Jokowi memilih Selain memang posisi Menteri Pertahanan Kerap kali dan seringkali Diduduki oleh Seorang militer Pernah Pak Atori Abdul Jalil PKB Pernah juga Pak Juwono Sudarsono Juwono Sudarsono Bahkan Pak Mahfud MD Juga pernah menjadi Menteri Pertahanan Tetapi Saya melihatnya lebih Membangun Kepastian Bahwa Basis-basis militer ini Memberikan dukungan Kepada pemerintahan Karena Pak Jokowi ini Kelihatannya punya Obsesi yang sangat tinggi Akan stabilitas keamanan Stabilitas politik Dan ingat Ketika mahasiswa turun ke jalan kemarin Mereka memperingatkan Pemerintah Tentang Menguatnya Dwi fungsi Polri Dan dui fungsi Polri itu Berarti Mempersoalkan Begitu banyak Jabatan-jabatan sipil Yang dipegang oleh Pejabat-pejabat tinggi kepolisian Dan itu menimbulkan Suka atau tidak suka Diterima atau tidak terima Kecemburuan di kalangan Militer gitu Nah Politik perimbangan inilah Yang saya kira menjadi dasar Kenapa kemudian Posisi Kementerian Pertahanan Yang dipilih oleh Pak Jokowi Selain itu memang Soal anggaran Saya mau klarifikasi Saya kira meskipun Anggarannya tinggi 137 triliun Misalnya tadi Itu sebenarnya kecil Karena itu dibagi Tiga angkatan Laut Darat Udara Lalu Mabes TNI Sampai dengan Satu lagi Saya lupa Kementerian Pertahanan Kementerian Pertahanan Nah ini juga seringkali Timbul kecemburuan Di kalangan militer Dimana institusi Polri Misalnya Dengan anggaran 90-an triliun Itu Untuk Institusi Satu saja Nah ini yang Mungkin Kedepan Kalau memang Pak Jokowi Serius untuk membangun Postur pertahanan Dengan menempatkan Pak Prabowo Saya kira jangan hanya Untuk kepastian Stabilitas keamanan Dimana basis-basis militer itu Memberikan dukungan Dari pemerintah Tapi juga memperbaiki Postur pertahanan Kedepan Termasuk anggaran Sebenarnya soalnya Bukan besar tingginya anggaran Tapi alokasi anggaran Karena 70% Anggaran pertahanan itu Kebanyakan untuk Belanja pegawai Nah ini yang saya kira Harus diperbaiki ke depan Membangun alat utama Sistem persenjataan Memperbaiki Kesejahteraan prajurit Anda optimis? Nah itu ya pertanyaannya Itu yang saya kira Perlu kita diskusikan Dalam segmen berikutnya Kita kembali setelah Pariwara Jangan kemana-mana Terima kasih